Lingkaran di sekolah Bagian yang kanan adalah 0 sampai 180 derajat Bagian yang kiri dimulai dari 180 derajat sampai 360 derajat Di scratch, kita juga bisa menghitung bagian yang kiri dari atas bergerak berlawanan arah dengan jarum jam dari 0 sampai negatif 180 derajat Jadi untuk bagian kiri yang pink, kita bisa memakai angka positif yang dihitung sesuai arah gerak jarum jam Atau angka negatif yang dihitung berlawanan arah dengan gerak jarum jam Kamu tidak perlu bingung Di sekolah, kamu mungkin belajar memakai angka positif untuk derajat Di scratch, kamu bisa memakai angka positif atau negatif Misalnya, di arah ini, kita bisa memakai nilai 270 derajat atau negatif 90 derajat Untuk arah ini, kita bisa memakai nilai 315 derajat atau negatif 45 derajat Di scratch, derajat dipakai untuk menentukan arah sprite Yaitu dengan memakai nilai direction Direction di scratch ada pada bagian ini Dan blok-blok di kategori motion Atau yang biru Untuk contoh, kita akan memakai sprite horse Pertama kali, directionnya adalah 90 Sehingga kuda menghadap ke kanan Kamu bisa klik di bagian direction Dan akan terlihat panah yang menunjukkan arah kuda Kalau kita putar panahnya Klik, tahan, dan putar Kuda dan nilai direction akan berubah Sekarang, cobalah pakai blok biru Buatlah blok seperti ini Saat tombol panah kanan ditekan Kita akan memutar kuda 15 derajat ke kanan Atau searah jarum jam Kalau tombol panah kiri yang ditekan Kita akan memutar kuda 15 derajat ke kiri Atau berlawanan arah dengan jarum jam Cobalah tekan tombol panah kanan dan kiri Di keyboard kamu Maka kuda akan berputar sedikit-sedikit Sesuai arah jarum jam Kalau kamu tekan tombol panah kanan Atau berlawanan arah dengan jarum jam Kalau kamu tekan tombol panah kiri Kalau kita ingin mengarahkan kuda Ke suatu arah tertentu Kita bisa memakai blok ini Misalnya, sewaktu tombol spasi ditekan Kita akan mengarahkan kuda ke 270 derajat Seperti ini Angka 270-nya bisa juga diketik Sebagai negatif 90 Seperti yang kita pelajari sebelumnya Coba tekan tombol spasi Kudanya berputar Tapi apa yang terjadi? Kepala kuda sekarang ada di bawah Dengan memakai blok direction Sama saja kita memutar sprite kuda Jadi kepalanya bisa terbalik Kalau kita hanya ingin mengarahkan kuda Tapi tidak memutar kepalanya Kita bisa memakai blok set rotation style Mari kita coba satu persatu Pertama, arahkan dulu kuda ke 90 derajat Kemudian, tambahkan blok set rotation style Di sini Rotation style left-right Berarti sprite akan mengarah Hanya ke kiri atau ke kanan Tapi kepalanya tidak pernah terbalik Atas bawah Tambahkan blok Move 30 step Di paling bawah Dengan rotation style Left-right Sprite juga akan bergerak Ke arah yang ditunjuk Dalam contoh ini Akan bergerak ke kiri Kalau kita tekan spasi Don't rotate Di set rotation style Berarti sprite tidak akan mengarah ke mana-mana Hanya akan bergerak ke arah yang ditunjuk Contohnya seperti ini Arahkan dulu kudanya ke 90 derajat Set rotation style-nya Ke down rotate Kemudian, kalau kita tekan spasi Kudanya tidak akan berputar Tapi akan bergerak ke arah Minus 90 derajat Atau ke kiri Rotation style all around Berarti sprite akan berputar ke semua arah Termasuk atas bawah Dan bergerak ke arah yang ditunjuk Misalnya seperti ini Tekanlah tombol spasi Terima kasih telah menonton!